. . . . . . Kasus Subang terbaru hari ini, sketsa pembunuh ibu anak Subang telah dirilis Mabes Polri, kini polisi bidik tersangka. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Polisi merilis sketsa wajah terduga pelaku pembunuhan ibu anak di Subang. Keluarga korban siap membantu polisi mengungkap sosok dibalik sketsa wajah tersebut. Pak Yosef sendiri siap kalau Polda Jabar membutuhkan keterangannya lagi, untuk melengkapi hasil penyidikan lagi. Termasuk yoris untuk membantu mengidentifikasi petunjuk yang ada, ucap Rohman Hidayat kuasa hukum dari Yosef atau suami korban saat dihubungi, Jumat, tanggal 31 Desember 2021. Sekadar diketahui, warga digegerkan dengan temuan mayat ibu dan anak bersimbah darah dalam bagasi mobil yang parkir di halaman rumahnya, Dusun Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, 18.8. Polisi memastikan mayat tersebut merupakan korban pembunuhan. Identitas keduanya yaitu Tuti dan anaknya, Amalia Mustika Ratu alias Amel. Rohman menuturkan dari sketsa wajah yang dirilis polisi itu, Yosef maupun pihak keluarga lain memang belum mengetahui atau mengenal. Akan tetapi, Yosef siap membantu polisi untuk mencari tahu sosok dibalik sketsa wajah itu. Sejauh ini, Pak Yosef tidak mengarah kepada siapa-siapanya. Cuma Yoris dan Yosef bisa saja membantu mencari tahu siapa saja yang ada di lingkungan Pak Yosef, termasuk di sekolah nantinya. Tapi memang tidak merujuk ke si A atau si B-nya gitu, tutur Rohman. Namun pihak kepolisian mulai mengesdus keberadaan pelaku pembunuhan di Subang. Kecurigaan terhadap orang dekat kini semakin kuat dengan melakukan investigasi di lapangan. Dengan adanya sketsa wajah tersebut tuduhan bahwa Yosef sebagai pelaku pembunuhan terbantahkan. Sebab dari sketsa wajah dan juga sosok Yosef jelas jauh berbeda. Dari Pak Yosef sendiri memastikan bahwa selama ini polemik yang menuduh Pak Yosef itu terbantahkan oleh sketsa yang dirilis Polda Jabar mengenai dugaan pelaku pembunuhan ibu dan anak ini mempertegas bahwa Pak Yosef tidak terlibat dalam pembunuhan istri dan anaknya. Ujar Rohman. Kasus itu ditangani Polda Jabar. Polisi sudah maraton memeriksa sejumlah saksi. Terbaru, polisi merilis sketsa wajah terduga pelaku pembunuhan. Sosok pria berambut pendek dan kemeja kotak-kotak dalam sketsa itu masih misterius. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.